Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI yang didampingi tim Inspektorat Kabupaten Batanghari melakukan pemeriksaan lanjutan atas laporan pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sosial atau Bansos tahun 2015 yang bernilai sekitar 11 miliar rupiah yang dikelola bagian KESRA SEDA Kabupaten Batanghari untuk insentif DAI, Guru DTA, dan Guru PAMI. Dalam pemeriksaan ini ratusan DAI diperiksa sekaligus. Petugas BPK mengecek apakah bantuan yang diterima sesuai dengan SPJ yang dilaporkan. Kepala bagian KESRA SEDA Pemkap Batanghari, Bustomi, mengatakan dana sebesar 11 miliar rupiah tahun anggaran 2015 lalu digunakan untuk keperluan insentif dan gaji kepada DAI, Guru DTA, dan Guru PAMI selama satu tahun anggaran. Masing-masing DAI, Guru DTA, dan Guru PAMI digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru DTA digaji Rp300.000 per bulan, Guru PAMI Rp650.000 per bulan, dan DAI Rp1,5 juta per bulan. Ada pemeriksaan dari DTK tentang klarifikasi jumlah bantuan atau insentif bagi DAI, Guru DTA, dan Guru PAMI. Heri Raden, Jabi TV